Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di rumah Tanda Jadi disini aku mau share tentang Betapa pentingnya timbangan Bagi orang yang Sedang program diet Baik itu diet untuk menaikkan berat badan Ataupun Diet menurunkan berat badan Jadi ini adalah Tips berdasarkan pengalamanku ya Jadi sekitar bulan Juli Di tempatku itu terjadi banjir Dan kebanjiran itu menyebabkan Timbangan digitalku menjadi rusak Karena terendam Karena dia itu di bawah meja Aku tidak sadar Tidak mengamankannya segera Jadi membuat dia menjadi rusak Semenjak itu Aku tidak pernah pakai timbangan lagi Belum berli lagi gitu Jadi kalau misalnya Nimbang paling kalau misalnya Pergi ke klinik Jadi disini aku hanya sharing pengalaman ya Belum tentu benar juga Belum tentu salah juga gitu Jadi ini perbedaan antara Aku memakai timbangan Setiap hari Kemudian Tidak memakai Semenjak bulan Juli Sampai Desember ini gitu kan Itu sangat Berdampak sekali Jadi Ketimbangan itu Menurutku Ketika kita menimbang setiap hari Kalau lampu merah Itu kayak ada Lampu kuningnya gitu Misalnya kita Kan targetnya itu Lima Lima gitu kan Ketika lima enam Nah kita tuh Jadi kayak mengevaluasi diri gitu kan Kenapa bisa naik nih Apa yang aku makan nih Ini naiknya itu lemak atau otot gitu kan Jadi kita tuh jadi kayak evaluasi gitu Segera gitu Kita bisa mencegah Hal-hal yang tidak diinginkan gitu Kalau yang lagi menaikkan berat badan Mencegah untuk turun Kalau yang lagi menurunkan badan Menurunkan berat badan Itu mencegah Untuk terjadinya penambahan berat badan yang lebih lagi gitu Jadi kenapa aku bisa bikin video ini Karena Waktu itu aku lima tiga ya kan Lima tiga Nah Pas timbang lagi Dari bulan Juli Bulan Agustus ya kalau salah Pokoknya Sebulan kemudian timbang Itu jadi lima lima Oke itu tidak masalah Karena aku memang targetnya lima lima ya kan Bukan lima tiga Lima tiga itu ya Bonus ya Menurut aku bonus ya Nah Tidak apa-apa Terus Kemudian Timbang lagi itu kemarin Bulan ini Bulan Desember ini kan Dan ternyata Itu Lima delapan Jadi itu Membuat aku kayak shock gitu Ya Allah Gitu kan Kalau ada timbangan Aku tidak akan membiarkan Naik segininya gitu Kalau menurut aku itu naik segininya ya Walaupun bagi beberapa orang itu tidak masalah It's Oke gitu kan Tapi menurut aku itu masalah gitu kan Wuh Lima Lima delapan Naik tiga kilo Kalau naik tiga kilo itu Kalau menurunkan lagi itu Perjuangannya Itu loh Karena kita kan Kalau aku ini menurunkan berat badan itu Karena secara sehat ya Jadi itu Oh my god Kebablasan gitu Jadi biar tidak Kebablasan ya Kalau kita punya timbangan di rumah Dan menimbang setiap hari Kalau menurutku itu tidak masalah Sebenarnya Beberapa orang Mempermasalahkan sih Kalau kita menimbang berat badan setiap hari Karena akan membuat stres gitu kan Stres Ada beberapa yang menganjurkan Untuk tidak menimbang berat badan Tapi kalau menurut aku Aku ini Memang Cocok gitu Untuk menimbang setiap hari Karena itu Kayak membuat aku segera evaluasi Apa nih Kemarin Makan apa Makan apa Yang membuat aku Jadi Mudah naik berat badan Naik berat badan Jadi segini gitu kan Kayak beberapa waktu lalu kan Waktu aku lagi diet Aku benar-benar mengurangi Yang namanya gorengan Nah Terus Lagi Rajin-rajinnya Olahraga Gitu kan Nah Kalau yang pas naik kebabelasan ini Nah Olahraga itu Kayak seminggu sekali Kalau dulu pas tiap hari Oh Jadi kan evaluasi diri kan Oh Ternyata Karena Kurangnya olahraga Karena Terlalu banyak makan gorengan Kurang serat Gitu kan Kurang makan sayur Karena Merasa sudah turun Jadi Terlena Gitu kan Dengan makan Sudah kurus Gak apa-apa Makan gorengan Gak apa-apa Gak makan sayur Kan udah kurus Tama aja Gak udah naik kok Dan ternyata Hal itu salah Jadi kita tetap Harus menjaga ya Kalau misalnya kita Mau makan gorengan Ya jarang-jarang aja Jangan sampai Tiap hari Makan gorengan Karena Ya seperti aku ini Jadi kayak naik lagi Itu tangan kebabelasan Gitu Jadi Semoga bermanfaat Ya informasi ini Jangan lupa Kasih like Komen Dan subscribe Agar aku semangat Menaikkan video-video Bermanfaat Berfaedah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa